Informasi lainnya pemirsa berupaya menghindari kendaraan roda 4 yang hendak parkir sebuah truk berbuatan tanah terbalik di Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya 4 sepeda motor yang tengah terparkir di depan rumah tertimbun material tanah setinggi 1 meter. Sebuah truk di jalan Poros Dusun, Tamalate, Desa Moncong Loe, Bulu, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terbalik. Diduga truk terbalik akibat menghindari sebuah mobil yang hendak parkir di depannya. Akibat kejadian ini, muatan tanah dari truk menimbun 4 sepeda motor yang sedang parkir di depan rumah warga. Kepolisian sektor Moncong Loe yang tiba di lokasi langsung menurunkan alat berat untuk mengevakuasi truk yang menutupi jalan. Proses evakuasi truk berlangsung selama 1 jam. Kita mengangkat semua kita dan terus kita sama-sama warga lagi mengangkat motor yang tertimbun ke tanah. Di evakuasi dan? Di evakuasi. Berapa jam itu prosesnya? Kurang lebih 1 jam lebih. Gunakan apa dan prosesnya? Mendingan alat berat. Alat berat yang ditutup kelasnya? Kita mengangkat Amerika alat berat untuk mengevakuasi kendaraan yang tertimbun ke tanah. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Dan setelah mediasi dari polisi, kasus kecelakaan ini berujung damai. Pihak sopir akan bertanggung jawab atas kerusakan 4 motor yang tertimbun tanah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, AINews melaporkan.